Al-Fatihah Kita semua berharap agar istri-istri kita, anak-anak kita semuanya masuk ke dalam surga Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannati Ada empat perempuan yang oleh Nabi dikatakan Ahlil Jannah, pendutuk surga Arbaun ada empat Ada empat seorang wanita yang menjadi penghuni surga Di samping ada yang menjadi penghuni neraga Tapi banyak pula wanita-wanita soleh Yang bisa menjadi contoh perempuan di zaman sekarang Di mana mereka bisa menjadi penduduk surga Siapa mereka? Yang pertama Fatimah Tuz Zahra Putri dari Baginda Rasul Mendapatkan tiket Ahlil Jannah menjadi penduduk surga Yang kedua Khadijatul Qubra Ibunda Fatimah atau istri dari Baginda Rasulullah Mendapatkan tiket Ahlil Jannah Karena beliau merupakan wanita pertama yang masuk Islam Yang ketiga Maryam binti Imran Ibunda Nabi Isa AS Dan yang keempat Asiyah binti Muzahim Isteri dari Fir'aun Laknatullah Alayhi Ini Empat perempuan yang memiliki keteladanan Yang oleh Baginda Rasul mereka Pasti Dipastikan akan menjadi penghuni-penghuni surga Subhanallah Jadi kepada Kaum wanita di zaman sekarang Kalau anda ingin menjadi penduduk surga Maka bisa mencontoh empat wanita ini Fatimah Az-Zahra Khadijatul Qubra Maryam binti Imran Dan Asiyah binti Muzahim Timbul satu pertanyaan ya Kalau Fatimah Az-Zahra ini Masuk surga Orang akan bilang Ya pantaslah Bapaknya seorang Nabi Yang kedua Khadijatul Qubra Khadijah masuk surga Ya pantaslah Beliau pembela Rasulullah Istisatria Yang mendampingi Baginda Rasul Saat berjauh membela agama Yang ketiga Maryam binti Imran Ibunda Nabi Isa Wajarlah Wajarlah pantas Karena dia wanita suci Ibu dari seorang Nabi Ya ini Nabi Isa Al-Islam Hanya yang keempat ini Asiyah binti Muzahim ini Istri dari Fir'aun Orang sedikit heran Kok bisa Seorang istri Fir'aun Menjadi penghuni neraka Penghulu Penghuli surga Ya maksud saya Penghulu surga Penghuni surga Penduduk surga Sementara kita tahu Fir'aun itu kan Manusia paling biadab Di atas permukaan bumi ini Sekejam-kejamnya manusia Yaitu Fir'aun Selaknat manusia Yaitu Fir'aun Sekurang ajarnya manusia Yaitu Fir'aun Kenapa? Dia sudah berani Menyatakan dirinya Sebagai Tuhan Saya Tuhan Kalian yang paling tinggi Tidak ada manusia Yang mengaku Tuhan Kecuali Fir'aun ini Udah bengis Jahat Pembunuh Bahkan dia Raja yang mengaku Dirinya menjadi Seorang Tuhan Nah pertanyaannya Kok bisa Asiyah ini Yang menjadi istri Fir'aun Fir'aunnya jahat Masuk neraka Kok Asiyahnya Menjadi penghuni surga Oleh baginda Rasulullah Dinyatakan dalam hadisnya Karena memang Asiyah ini ternyata Adalah wanita yang salih Dia tidak menyembah Fir'aun Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan sedikit Melihat lebih dekat ya Sosok daripada Asiyah bin Muzahim ini Perempuan Yang Bisa menjaga akidahnya Di tengah lingkungan Keluarganya yang Kafir Asiyah ini Kalau menurut beberapa Keterangan dari Riwayat hadis ya Asiyah ini adalah Seorang gadis Dari kalangan Bangsa Bani Israel Dengan Tampang muka yang sangat cantik Rupawan Elok Menawan Orangnya sopan Beradab Bicaranya pun lembut Pokoknya ini Wanita sempurna lah ya Cantik Luar biasa Nah Asiyah ini lahir dari Seorang Muzahim Yang merupakan Tokoh Dari kalangan Bani Israel Yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia lahir dari Kalangan keluarga Yang taat Beliau lahir pada Zaman Fir'aun Laknatullah Alayhi Nah diceritakan Disana Wahwa Ketika Fir'aun ini Memiliki Seorang Ratu Yang namanya Nefertari Sebagian Para ahli sejarah Mengatakan Nefertari Ada yang Nefertit Yang jelas Ini Ratu Dari Fir'aun Nefertari Yang sangat Begitu cantik Bahkan Dikatakan Ratunya Bani Israel Ratunya Kota Mesir Nefertari Yang menjadi Pendamping Hidupnya Fir'aun Laknatullah Alayhi Nah ketika Nefertari Yang menjadi Ratunya Fir'aun ini Meninggal dunia Maka Fir'aun Kemudian Mencari Siapa Pengganti Ratuku Yang sudah Meninggal dunia Nah kebetulan Asia ini Merupakan Gadis Manis Cantik Rupawan Elok Dipandang Orangnya Lembut Hatinya Baik Bahkan Kecantikan Asia ini Sudah terkenal Di kalangan Kaum-kaum Bani Israel Yang kemudian Kecantikan Dari Asia Ini Terdengar Oleh Telinga Fir'aun Kemudian Fir'aun Ini Mendengar Bahwa Di kalangan Penduduk Bani Israel Ada Seorang Gadis Yang Cantik Yang Menawan Yang Menarik Yang Elok Fir'aun Yang sudah Menjadi Duda Setelah Ditinggal Oleh Ratunya Nefertari Gairah Cintanya Kembali Tumbuh Kembali Membarak Dia Memanggil Haman Perdana Menterinya Wahai Haman Saya Tuhanku Aku Dengar Di kalangan Bangsa Bani Israel Ini Di Mesir Ada Seorang Gadis Cantik Lalu Saya Bermaksud Ingin Meminang Dia Menyunting Dia Menjadi Ratuku Pengganti Nefertari Yang sudah Meninggal Dunia Coba Kau Cari Tahu Siapa Perempuan Itu Kalau Sudah Ketemu Tolong Nikahkan Aku Dengan Dia Kawinkan Aku Dengan Dia Baik Tuhanku Saya Akan Cari Tahu Haman Dengan Beberapa Prajurit Kemudian Mencari Tahu Menjelajah Kota Mesir Seluruh Bangsa Bani Israel Diperiksa Dicari Tahu Mana Yang Namanya Asia Setelah Dicari Dicari Asia Pun Kemudian Ketemu Sama Haman Ini Dia Main Ke Rumah Wahai Asia Saya Datang Dari Istana Fir'aun Membawa Mandat Bahwa Fir'aun Ini Sedang Mencari Sosok Pengganti Nefertari Yang Yang Akan Dijadikan Ratu Di Istananya Dan Fir'aun Ini Rupanya Tertarik Kepada Anda Mau Kamu Aku Nikahkan Dengan Fir'aun Kata Haman Ini Mendengar Tawaran Begini Ayah Dari Asia Muzahim Ini Langsung Marah Tidak Bisa Aku Tidak Terima Aku Tidak Sudi Putriku Yang Cantik Yang Soleh Harus Nikah Dengan Fir'aun Manusia Laknat Manusia Biadab Pembunuh Nomor Satu Raja Yang Zolim Aku Tidak Mau Putriku Menikah Dengan Dia Aku Tidak Terima Kau Pergi Jangan Pernah Kembali Lagi Sampaikan Kepada Fir'aun Jangan Mimpi Dia Bisa Menikahi Anakku Oh Gitu Iya Pulang Kau Di Ustir Nihaman Dari Rumah Muzahim Ayah Dari Asiyah Ini Dia Kembali Ke Istana Menghadap Fir'aun Dimana Haman Wahai Tuhanku Sudah Ketemu Sudah Lalu Bagaimana Ketika Aku Sampaikan Niat Tuhan Ingin Menikahkan Dia Untuk Jadikan Asiyah Sebagai Ratu Engkau Menjadi Ratu Di Istana Ini Kau Nikahkan Maka Ini Ayah Dari Asiyah Muzahim Ini Tidak Terima Terima Bagaimana Dia Tidak Mau Kalau Kamu Nikah Dengan Asiyah Apa Katanya Katanya Aku Tidak Terima Aku Tidak Rela Aku Tidak Rito Kalau Harus Menikahkan Putrinya Yang Cantik Yang Soleh Dengan Fir'on Si Manusia Biadab Fir'on Mendengar Laporan Langsung Mukanya Merah Matanya Merah Dia Biar Begitu Benar Tuhan Wah Kurang Ajar Muzahim Haman Kau Pergi Kembali Ke sana Bawa Itu Muzahim Serat Dia Siksa Dia Memang Dia Pikir Dia Siapa Beran Dia Mengatakan Aku Seperti Aku Raja Besar Tidak Ada Yang Menolak Kemauanku Ini Muzahim Muzahim Macam Dia Sudah Menolak Kemauanku Dia Sudah Menghina Aku Bawa Dia Serat Dia Bawa Dia Kemari Baik Tuhan Datang Lagi Haman Dengan Beberapa Orang Orang Prajurit Datang Ke Muzahim Dengan Tanpa Basah Basah Ini Muzahim Langsung Diserat Keluar Dengan Kasar Oleh Haman Dan Prajurit Kata Aisyah Mau Dibawa Kemana Bapak Bapamu Sudah Kurang Ajar Dengan Fir'aun Dia Minta Bapamu Diserat Dibawa Ke Fir'aun Langsung Diserat Dengan Kasar Dibawa Ke Halaman Istana Fir'aun Disiksa Dipukuli Dicambuk Luar Biasa Kata Fir'aun Hai Muzahim Kau Bilang Apa Tadi Kau Tahu Siapa Saya Saya Raja Besar Aku Tuhan Yang Besar Yang Tinggi Kata Muzahim Wahai Tuhan Fir'aun Tuhan Adalah Tuhan Tuhan Adalah Manusia Tuhanku Bukan Tuhan Aku Tidak Mau Putriku Menikah Dengan Kamu Kamu Manusia Biadab Manusia Pembunuh Manusia Zolim Jangan Pernah Mimpi Kamu Bisa Nikah Dengan Anakku Asiyah Semakin Marah Fir'aun Aman Siksa Dia Sampai Mati Cebloskan Di penjara Cebloskan Di penjara Baik Tuhan Disiksa Disyarat Dicebloskan Ke dalam penjara Asiyah Nangis Dan Jerit Tuhan Fir'aun Dapat Asiyah Jangan Bawa Bapakku Ke penjara Jangan Siksa Dia Baiklah Aku Mau Nikah Dengan Anda Kau 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 Nikah Dengan Saya Mau Dengan Satu Sarat Kau Bebaskan Bapakku Dan Kau Jamin Kesehatan Dari Bapakku Oh Baik Haman Bawa Itu Muzahim Jangan Dipencara Dia Kenapa Tuhan Ini Anaknya Asiyah Sudah Bersedia Menjadi Istriku Kata Muzahim Anakku Kau Jangan Nekat Anakku Biar Bapak Mati Juga Enggak Apa-apa Yang Bapak Bapak Insyaallah Saya Bisa Menjaga Diri Lepaskan Bapakku Dan Aku Bersedia Nikah Dengan Fir'aun Akhirnya Amarah Dari Fir'aun Merdak 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 Bapaknya Dengan Sangat Terpasa Kemudian Merelakan Karena Kemauan Asya Begitu Kuat Dia Mau Menikah Dengan Fir'aun Asalkan Bapaknya Tetap Dijaga Dengan Baik Dilepas Bapaknya Nikahlah Fir'aun Dengan Asya Digelalah Pesta Besar Di kalangan Istana Fir'aun Pesta Besar Fir'aun Raja Yang Paling Mashur Ketika Itu Layaknya Orang-orang Pada Umumnya Asya Juga Merasakan Bagaimana Malam Pertama Awas Bahagia Bahagia Fir'aun Begitu Lembut Dengan Asya Begitu Cinta Begitu Sayang Kepada Asya Karena Saking Cintanya Dia Bertekuk Lutut Melihat Kecantikan Asya Apa Yang Diminta Asya Dituti Fir'aun Tetapi Ada Satu Keterangan Bahwa Walaupun Asya Ini Menikah Dengan Fir'aun Dia Sampai Matinya Tetap Gadis Gak Pernah Dijamah Oleh Fir'aun Kok Bisa Dalam Keterangan Dinyatakan Bahwa Setiap Kali Fir'aun Menginginkan Hubungan Biologis Dengan Asya Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Satu Makhluk Ada Yang Bilang Iblis Ada Yang Bilang Jin Yang Jelas Menciptakan Satu Makhluk Yang Mukanya Diserupai Asia Jadi Selama Ini Hubungan Biologisnya Fir'aun Bukan Sama Asia Yang Asli Tapi Asia Buatan Asia Palsu Jadi Ada Sosok Makhluk Yang Allah Desain Allah Kirim Pengganti Asia Allah Pun Juga Enggak Mau Kalau Asia Menjadi Seorang Istri Manusia Biadab Model Fir'aun Dibikin Satu Sosok Makhluk Yang Diserupai Mukanya Mirip Asia Selama Nikah Dengan Fir'aun Asia Masih Gadis Yang Diajak Hubungan Biologis Adalah Makhluk Yang Diserupai Dengan Asia Sampai Meninggalnya Asia Masih Gadis Nah Ketika Menjalani Rumah Tangga Dengan Fir'aun Awal Bahagia Mereka Penuh Dengan Kasih Sayang Kemudian Cinta Pun Tumbuh Dalam Hati Asia Kepada Fir'aun Sebagai Manapun Dia Seorang Suami Yang Sah Cuma Lama Kelamaan Asia Ini Merasa Risih Kenapa Semakin Kesini Fir'aun Semakin Biadab Semakin Kurang Ajar Dia Siapapun Yang Membantah Pasti Dengan Mudahnya Dia Membunuh Orang Yang Membantah Dibunuh Yang Membantah Dibunuh Dia Selalu Berkuar Anarubukumul A'la Anarubukumul A'la Wahai Orang Mesir Bani Israel Aku Adalah Tuhan Kalian Sembahlah Aku Ini Yang Membuat Kemudian Asia Terusik Karena Beliau Wanita Soleh Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Lama Kelamaan Lama Kelamaan Firaun Semakin Meluncak Meluncak Tapi Asia Terus Bersabar 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 Dan Bersabar Dalam Sejarah Asia Ini Termasuk Wanita Yang Sangat Berjasa Dalam Kehidupan Nabi Allah Musa Tercatat Beliau Menyelamatkan Nyawa Nabi Musa Dua Kali Dalam Sejarah Itu Pertama Ketika Nabi Musa Masih Dalam Usia Bayi Yang Pertama Nabi Musa Ketika Masih Bayi Itu Pernah Dihanyutkan Oleh Ibunya Di Sungai Nil Karena Satu Hari Firaun Ini Dia Bermimpi Ramses Dua Ini Firaun Sebetulnya Bukan Nama Aslinya Firaun Sebutan Dari Seorang Raja Firaun Firaun Ini Bermimpi Dalam Mimpinya Ada Seorang Pemuda Dari Kalangan Bani Israel Yang Menghancurkan Istananya Mengobrak Abrik Istananya Menumbangkan Kekuasaannya Kemudian Mimpinya Ini Disiarkan Dikumpulkan Lala Ahli Nujum Para Tukang Ramal Wahid Nujum Para Tukang Ramalku Aku Mimpi Bahwa Aku Ada Kedatangan Seorang Pemuda Dari Bangsa Bani Israel Yang Pemuda Itu Menghancurkan Mengobrak Abrik Istanaku Menghancurkan Kekuasaanku Apa Arti Mimpi Saya Kata Ahli Nujum Tuhan Mimpi Tuhan Adalah Bahwa Nanti Akan Datang Seorang Pemuda Dari Kalangan Bani Israel Yang Akan Menghancurkan Istana Ini Memang Begitu Iya Tuhan Akan Dihancurkannya Istana Ini Akan Diobrak Abrik Dan Tuhan Akan Diturunkan Sebagai Seorang Raja Yang Menghancurkan Segala Kehidupan Tuhan Dari Kalangan Bani Israel Bani Israel Fir'an Langsung Marah Langsung Murka Langsung Bikin Satu Undang Undang Haman Sini Baik Tuhan Kau Bawa Seluruh Tentaraku Kau Telusuri Seluruh Kota Mesir Orang Orang Bani Israel Periksa Kalau Dia Punya Bayi Laki Laki Bunuh Hidup Hidup Kenapa Tuhan Ya Menurut Ahli Nujumku Ini Akan Datang Seorang Pemuda Yang Nanti Akan Menghancurkan Kekuasaanku Menumbangkan Istana Ini Aku Tidak Mau Ini Terjadi Kau Lacak Kau Periksa Semua Pendutuk Bani Israel Kalau Dia Punya Anak Laki Laki Bunuh Hidup Hidup Baik Tuhan Haman Langsung Membawa Seluruh Pelajuritnya Mengelilingi Seluruh Kota Mesir Memeriksa Orang Bani Israel Ada Perempuan Ngendong Bayi Laki Laki Direbut Dibunuh Ada Perempuan Laki Hamil Ditungguin Kalau Akhirnya Bayinya Laki Laki Langsung Dibunuh Nemu Lagi Perempuan Lagi Ngasuh Anaknya Laki Laki Langsung Direbut Dibunuh Jadi Sudah Terhitung Hampir Ribuan Bayi Laki Laki Yang Tidak Berdosa Mati Dicincang 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 Aturan Dari Fir'aun Ini Nah Kemudian Di Satu Desa Ada Seorang Wanita Yang Sangat Mulia Yaitu Ibunda Nabi Musa Alayhi Salam Beliau Termasuk Orang Yang Mendapatkan Dampak Dampak Dari Aturan Yang Dibuat Firaun Nakabit Namanya Ibu Nakabit Dia Bingung Saya Punya Anak Laki Laki Ini Kalau Ketahuan Tentara Fir'aun Mati Anak Saya Ini Disembunyikan Disembunyikan Dimana Bingung Dia Kalau Saya Bunuh Juga Saya TK Ini Naks Saya Lama Lama Ini Saya Bisa Ketahuan Orang Suruhan Fir'aun Bisa Mati Ini Anak Saya Nah Kemudian Kalau Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas Menerangkan Bahwa Allah Memberikan Ilham Kepada Ibunda Nabi Musa Nakabit Ini Untuk Membuat Sebuah Peti Kemudian Bayinya Yang Laki-laki Yang Ternyata Merupakan Calon Nabi Yakni Nabi Musa Dimasukkan Ke Peti Kemudian Dihanyutkan Di Sungai Nil Dengan Harapan Kalau Memang Allah Metakdirkan Kamu Hidup Allah Pasti Melindungi Kamu Mohon Maaf Ibu Tidak Bisa Melindungi Kamu Tentara Fir'aun Terlalu Kejam Semoga Allah Melindungi Kamu Di Dihanyutkan Bayi Yang Masih Merah Diletakkan Dalam Peti Kecil Dihanyutkan Di Sungai Nil Nah Kemudian Sungai Nil Ini Melewati Istana Fir'aun Melewati Terus Dibawa oleh Arus Sungai Nil Sampai Kemudian Di depan Istana Fir'aun Ini Kebetulan Asiyah Sedang Mandi Bersama Dayang-dayangnya Ya Dikawal Juga oleh Fir'aun Dan Tentara Cuma Fir'aun Ini Tidak Ikut Mandi Asiyah Mandi Dengan Bersama Para Dayang-dayangnya Sedang Mandi Tiba-tiba Asiyah Melihat Diri Jarak Jauh Ada Benda Aneh Ada Peti Ini Peti Apa Ini Kemudian Dia Memberitakan Prajuritnya Tolong Ambil Itu Peti Buka Saya Ingin Tau Isinya Apa Tentaranya Langsung Masuk Ke Air Ke Sungai Mengambil Peti Tadi Ketika Dibuka Isinya Bayi Yang Sangat Tampan Dan Lucu Melihat Itu Asiyah Langsung Bergembira Karena Dia Ingin Punya Seorang Anak Nemu Bayi Laki-laki Yang Sangat Ganteng Yang Sangat Manis Asiyah Senang Beda Dengan Fir'aun Melihat Ada Sosok Bayi Di Peti Langsung 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 Ingat Langsung Dia Ingat Dengan Nasihat Para Ahli Nujum Bahwa Akan Datang Seorang Pemuda Yang Akan Menghancurkan Tuhan Menghancurkan Istananya Fir'aun Berkata Jangan Jangan Ini Jangan Jangan Ini Para Pelakunya Ini Anak Ini Waduh Ini Bisa Kalau Dibyarkan Bahaya Langsung Fir'aun Mencabut Pedang Ingin Mencincang Anak Itu Kata Asiyahus Asiyah Kau Tahu Enggak Aku Diramalkan Oleh Ahli Nujum Para Ramalku Bahwa Akan Datang Pemuda Yang Akan Menghancurkan Istanaku Jangan Jangan Ini Anaknya Nanti Dulu Belum Tentu Tuhan Belum Tentu Enggak Pokoknya Akan Saya Bunuh Ini Semua Pendutuk Mesir Juga Dibunuh Semua Anak Laki Lakinya Termasuk Ini Harus Saya Bunuh Jangan Kalau Tuhan Bunuh Anak Ini Mending Aku Pergi Dari Istana Ini Kau Jangan Lagi Menganggap Aku Sebagai Istrimu Diomong Begitu Fir'aun Rakut Juga Diancam Kalau Tuhan Bunuh Anak Ini Sudah Jangan Pernah Kau Panggil Istri Ku Jangan Panggil Istri Sebagai Pendamping Hidup Kita Cerai Cara Kita Takut Fir'aun Dengan Ancaman Asiyah Lalu Sudah Sok Tapi Ada Bapak Kamu Tanggung Jawab Diambillah Bayi Yang Ada Dalam Peti Itu Diambil Dibawa Pulang Dipihara Dipihara Jadi Pertama Andaikan Asiyah Itu Tidak Membelak Bayi Ini Yang Ternyata Adalah Nabi Musa Ketika Masih Bayi Ya Mungkin Sudah Dicincang Habis Oleh Fir'aun Jadi Asiyah Sudah Melakukan Hal Yang Terbaiknya Dia Menjadi Seorang Pahlawan Yang Menyelamatkan Jasmani Atau Keselamatan Dari Nabi Musa Ketika Masih Bayi Peristiwa Yang Kedua Asiyah Menjadi Penyelamat Nyawa Nabi Musa Ketika Sudah Diasuh Bayi Yang Merupakan Calon Nabi Nabi Musa Dibihara Di Istana Dikasih Makan Yang Sehat Tiap Hari Dikindong Oleh Asiyah Termasuk Fir'aun Dia Lama Lama Kasian Sama Anak Ini Dikindong Dibawa Ketaman Taman Dikindong Oleh Fir'aun Cuma Mungkin Semacam Fir'asat Bahwa Fir'aun Ini Merupakan Musuh Nabi Musa Kemudian Ketika Dikindong Ini Bayi Ini Ternyata Berani Dengan Fir'aun Jenggot Nyal Fir'aun Ditarik Keras Sedang Dikindong Jenggot Yang Lewer Ditarik Oleh Bayi Ini Marah Fir'aun Ini Bayi Biadab Ini Bayi Kurang Ajar Ini Kenapa Ketasi Ya Berani Mentar Jenggot Ku Ini Sudah Jelas Asia Ini Merupakan Bayi Yang Nantinya Akan Jadi Penghalang Kehidupanku Jangan Jangan Ini Anak Yang Akan Menghancurkan Istanaku Menghancurkan Kekuasaanku Eh Jangan Berperangkap Buruk Dulu Suamiku Dia Sudah Masih Bayi Sudah Berani Dengan Saya Narik Jenggot Saya Selama Ini Mana Ada Orang Mesir Yang Berani Narik Jenggot Juga Anak Kecil Mana Dia Tahu Enggak Ini Kayaknya Anak Anak Yang Enggak Umum Ini Enggak Bagaimana Sini Anakku Dibawa Diambil Oleh Asia Kau Ingin Tahu Kalau Ini Anak Yang Umum Seperti Layaknya Anak Yang Biasa Kita Buktikan Kemudian Nabi Musa Yang Ketika Itu Masih Bayi Masih Belajar Merangkak Ini Tuhanku Kita Uji Ini Bayi Asia Membawa Sepotong Roti Dengan Bara Api Yang Menyalah Panas Merah Mau Apa Kau Asia Kita Buktikan Kau Mengatakan Bahwa Ini Anak Sudah Beda Ini Anak Luar Biasa Kita Buktikan Dia Suruh Pilih Antara Roti Atau Bara Api Ini Kalau Dia Pilih Roti Memang Ini Anak Lain Daripada Yang Lain Beda Sendiri Ini Anak Anak Istimewa Tapi Kalau Dia Pilih Bara Api Berarti Ini Anak Memang Anak Normal Biasa Dia Enggak Enggerti Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Mana Benda Yang Bahaya Benda Yang Tidak Berbahaya Dia Enggak Tahu Dirtakan Dirtakan Barak Api Itu Dilantai Dengan Sepotong Roti Dengan Izin Allah Itu Nabi Musa Digerakkan Oleh Allah Nabi Musa Milih Barak Api Diambil Itu Barak Api Dimakan Dimasuk Kemulutnya Langsung Asyih Menjerit Langsung Ditangkap Itu Langsung Direbut Barak Apinya Tulia Tuan Fir'aun Kalau Dia Anak Yang Luar Biasa Dia Akan Pilih Roti Kenapa Dia Pilih Barak Api Berarti Ini Anak Memang Gak Tahu Saat Dia Menarik Jenggot Karena Dia Gak Tahu Mungkin Ditarik Jenggot Dia Gak Ngerti Buktinya Disuruh Pilih Roti Apa Barak Api Dia Pilih Barak Api Gak Tahu Baru Fion Sadar Jadi Jangan Berpikir Yang Terlalu Jauh Dulu Jadi Dari Bayi Itu Nabi Musa Mengambil Barak Api Sehingga Pantas Menurut Riwayat Nabi Musa Ini Agak Pelo Ngomong Itu Gak Jelas Ngomong R Itu Gak Cadel Cadel Nabi Musa Itu Maka Ketika Nabi Musa Kemudian Diperintahkan Untuk Berdakwah Di depan Fir'aun Ketika Beliau Sudah Menjadi Seorang Rasul Nabi Musa Ingin Ada Pendampingnya Saat Berdakwah Yani Adiknya Harun Kenapa Nabi Musa Menyadari Dia Ngomongnya Gak Lancar Dia Masalah Bicara Enggak Lancar Kalau Masalah Berani Mentalnya Luar Biasa Pemberani Nabi Musa Cuma Dalam Sisi Bicara Itu Cadel Ngomong R Gak Bisa Jadi Terbatas Batas Kalau Bicara Enggak Lancar Jadi Kalau Ketika Dia berdakwah Jadi Seorang Rasul Dia Ditampingi Oleh Adiknya Harun Yang Menjadi Seorang Nabi Juga Ini Akibat Dari Ketika Bayi Dia Makan Bara Api Lidahnya Memendek Sehingga Ngomong Itu Gak Jelas Cadel Itu Ngomong R Gak Bisa Sehingga Jadilah Yang Namanya Harun Ini Pendamping Dakwah Ketika Beliau Berceramah Di Depan Fir'aun Ini Ini Bukti Bahwa Asia Adalah Pahlawan Dua Kali Dia Menyelamatkan Nyawa Dari Kekejaman Fir'aun Kalau Misalkan Asia Ini Gak Menghalang Halangi Mungkin Saja Ketika Itu Dijenggot Ditarik Oleh Bayi Tadi Bisa Dicincang Itu Bisa Dibunuh Habis Nabi Musa Ketika Masih Bayi Jenggot Fir'aun Ditarik Cuma Karena Dia Sayang Kepada Istrinya Yang Semula Berniat Ingin Mencincang Ini Bayi Musa Ini Gak Jadi Nabi Musa Sangat Berterima Kasih Kepada Asia Ketika Beliau Sudah Dewasa Dia Menyadari Bahwa Perempuan Ini Wanita Ini Wanita Yang Sangat Berjasa Dalam Kehidupannya Dua Kali Dia Menyelamatkan Nyawanya Dari Kekejaman Fir'aun Nah Setelah Bertahun-tahun Kemudian Asia Bermatangan Dengan Fir'aun Sampailah Pada Titik Jenuhnya Titik Marahnya Asia Melihat Kelakuan Fir'aun Yang Semakin Menjadi Jadi Sampai Kemudian Asia Ini Beriman Kepada Allah Tapi Dia Memang Enggak Diketahu Fir'aun Berimannya Asia Ini Enggak Diketahu Fir'aun Karena Kalau Dia Ibadah Sholat Mungkin Cara Kita Tapi Bukan Syariat Islam Tapi Syariat Yang Dibawah Nabi Ibrahim Ketika Dia Sholat Dia Selalu Mengkunci Pintu Kamarnya Sehingga Ketika Fir'aun Masuk Tidak Melihat Ada Asia Sedang Ibadah Dikunci Pintunya Setek Pali Ibadah Asia Selalu Bersembunyi Jangan Sampai Ketahuan Fir'aun Selama Bertahun Fir'aun Tidak Tahu Bahwa Asia Ternyata Walidah Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Sajanya Sepandai Pandainya Orang Menyimpan Buah Nangka Akhirnya Baunya Kecium Juga Sepandai Pandainya Orang Menyimpan Bangkai Lama Lama Akan Kecium Juga Asia Ini Rapi Betul Menjaga Bahwa Dia Orang Yang Beriman Kepada Kecium Juga Oleh Fir'aun Satu hari Ketika Sedang Nyisir Rambut Tiba-tiba Sisirnya Jatuh Sisirnya Jatuh Asia Bilang Ya Allah Sisir Jatuh Ya Allah Sisir Jatuh Ketika Bilang Ya Allah Sisir Jatuh Ini Kata-kata Allah Didengar Oleh Dayangnya Ya Dayang Dayang Yang Mendampinginya Dilaporkan Kepada Prajuritnya Prajuritnya Daporkan Kepada Fir'aun Tuhanku Fir'aun Iya Aku Dengar Istrimu Bilang Ya Allah Bilang Ya Allah Iya Dia Kayaknya Enggak Menyembahmu Dia punya Tuhan Selain Kamu Masa Iya Coba Tanyakan Kepada Dia Sendiri Dipanggil Asia Asia Aku Mau Tanya Jujur Ya Ada Apa Tuhanku Benarkah Engkau Menyembah Kepada Allah Kau Engkau Menyembah Kepadaku Dia Dengan Tegas Kamu Sudah Kesal Dari Awal Sudah Mulai Titik Puncak Marahnya Sudah Mulai Ada Iya Saya Menyembah Kepada Allah Siapa Allah Itu Wahai Asia Allah Itu Kata Asia Allah Itu Tuhan Saya Tuhan Kamu Dan Tuhan Seluruh Alam Ini Kata Fir'aun Hai Asia Kau Ngimpi Apa Kau Ngelindur Ya Kau Ngigo Ya Ngigo Bagaimana Kau Gila Atau Apa Gila Bagaimana Bertahun Tahun Yang namanya Penduduk Bani Israel Menyembah Kepadaku Aku Tuhan Mereka Yang Paling Tinggi Seluruh Rakyat Mesir Menyembah Kepadaku Akulah Tuhan Mereka Sekarang Kau Menyatakan Ada Tuhan Lain Selain Daripada Aku Kau Kurang Hancar Asia Kau Pengkhianat Asia Mulai Luntur Rasa Cinta Fir'aun Kepada Asia Ketika Mendengar Asia Menuhankan Allah Subhanahu Wata'ala Cinta Sayangnya Fir'aun Mulai Luntur Luntur Dan Hilang Yang Terbawa Emosi Asia Kalau 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 Kau 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 Masih Berpegang Teguh Pada Keyakinan Mu Aku Akan Menceraikan Kamu Bukan Hanya Itu Kamu Akan Saya Siksa Silahkan Fir'aun Kalau Memang Itu Resiko Saya Menjadi Orang Yang Beriman Aku Ikhlas Aku Rela Kamu Tidak Takut Aku Tidak Takut Semakin Marah Ini Fir'aun Semakin Marah Ini Fir'aun Sudah Lagi Memandang Asia Bukan Lagi Memandang Istrinya Sudah Menjadi Memandang Musuhnya Itu Yang Semula Cinta Sayang Kepada Asia Sekarang Berubah Menjadi Rasa Marah Rasa Benci Kepada Asia Haman Dia Nyuruh Pada Perdana Menterinya Bawa Asia Kepada Pasir Di Halaman Yang Luas Ikat Dia Siksa Dia Baik Tuhanku Asia Diseret Dari Dalam Istana Dengan Begitu Kasarnya Menurut Riwayat Hadis Beliau Diikat Dengan Empat Ikatan Fir'on Mengikat Tubuh Asia Dengan Empat Ikatan Tangan Kanan Diikat Tangan Kiri Diikat Kaki Kanan Diikat Kaki Kiri Diikat Diikat Dijemur Di Tengah Tengah Padang Pasir Yang Panas Menghadap Kematahari Ayo Asia Kalau Kau Tidak Minta Maaf Kepada Aku Aku Akan Siksa Kamu Sampai Mati Ayo Bilang Aku Tuhan Enggak Kata Asia Tuhanku Tetap Allah Rabi Allah Tuhanku Allah Fir'on Bukan Anda Anda Ada Suamiku Tapi Tuhanku Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Semakin Marah Ini Fir'on Semakin Marah Tiap Hari Dibawa Kepada Pasir Yang Luas Disiksa Ketika Pulang Dari Penyiksaan Ini Riwayat Mengatakan Bahwa Malaikat Jibril Datang Menahuni Asia Sehingga Tidak Kena Terik Matahari Karena Malaikat Juga Merasa Kasian Dengan Asia Disiksa Oleh Suaminya Yang Laknat Itu Dilindungilah Asia Oleh Malaikat Jibril Terik Matahari Jadi Tidak Panas Sampai Di Puncak Amarah Ini Fir'on Membawa Batu Yang Begitu Besar Membawa Batu Yang Begitu Besar Di Bawah Wahai Asia Kalau Kau Masih Nekat Dengan Ucapan Ini Batu Akan Saya Jatuhkan Ketubuh Kamu Hancur Tubuh Kamu Gepeng Kamu Ketibaan Batu Yang Besar Ini Silahkan Fir'on Aku Tidak Takut Tuhanku Tetap Allah Rabi Allah Tuhanku Tetap Allah Bukan Anda Sudah Aman Jatuhkan Batu Yang Besar Ini Di Atas Badan Asia Baik Tuhan Sebelum Batu Ini Jatuh Kemuka Badan Asia Asia Bermuan Kepada Allah Rabib Nili Indagabaitan Filjanati Ya Allah Bangunkan Aku Dirikan Aku Istana Yang Megah Di Surga Ya Allah Allah Kemudian Memenuhi Permintaan Dari Asia Ini Sehingga Ketika Dijemur Di Atasnya Ada Batu Tapi Asia Tidak Melihat Ada Batu Allah Perlihatkan Taman Taman Yang Indah Di Surga Di Depan Mata Asia Sehingga Yang Dilihat Bukan Batu Bukan Matahari Tapi Yang Terlihat Di Mata Asia Adalah Keindahan Surga Taman Taman Surga Yang Indah Dan Ranum Sehingga Asia Tersenyum Lebar Dia Tidak Lagi Melihat Ada Benda Yang Membahayakan Di Atasnya Batu Besar Ketika Batu Dijatuhkan Hampir Mengenai Tubuh Asia Bahkan Dengan Cepat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengambil Ruh Asia Diambil Ruhnya Sebelum Batunya Sampai Kena Tubuhnya Diambil Ruhnya Oleh Allah Ayo Israel Cabut Nyawanya Sehingga Ketika Batu Itu Jatuh Asia Tidak Merasakan Sakit Kenapa Nyawanya Sudah Keluar Ruhnya Sudah Keluar Duluan Dari Tubuhnya Sebelum Batu Ini Jatuh Ketubuhnya Fir'on Kan Senang Akibatnya Perempuan Kurangan Jari Dia Berani Menentangku Begini Diperlihatkan Di seluruh Pendutuk Mesir Kalau Kalian Melawan Aku Nini Begini Asia Bayarpun Dia Permaisuriku Ratuku Istriku Tapi Dia Berani Kepadaku Nih Begini Akibatnya Mati Padahal Asia Ini Ketika Batu Ini Belum Kena Ketubuhnya Allah Sudah Langsung Menarik Ruhnya Sehingga Tidak Merasakan Kejatuhan Batu Ini Inilah Merupakan Perjuangan Seorang Asia Menjadi Sosok Istri Fir'on Tapi Dia Tetap Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Asia Wanita Mulia Yang Menyelamatkan Nyawa Nabi Musa Sehingga Baginda Rasul Di antara Empat Perempuan Sayyidatun Nisai Ahli Jannah Di antara Empat Perempuan Yang Akan Masuk Surga Penghuni Surga Adalah Asia Bin Muzahim Istri Fir'on Yang Tetap Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala